Pada video ini saya akan menerangkan yaitu tentang gampang membuat angka decimal Seperti biasa yang pertama option enable this content ok Kita tutup dulu kom ini Kemudian di dalam software access itu terdiri dari tabel Disini contohnya begini ini ada 2 desimal 00 macam ini nanti kita akan bisa lakukan perubahan sesuai kita inginkan Disini ada query juga sama ada 2 angka desimal 2 desimal disini Yang ketiga adalah yang bentuk laporan juga ada desimal disini Maka nanti kita akan melakukan perubahan sesuai dengan keinginan kita Berapa angka desimal di belakangnya Atau sama sekali kita tidak pakai angka desimal yaitu angka global Yang pertama kita dari tabel pembelian dulu Adalah dengan cara kita buka tabel Lalu kita klik design view Seperti biasanya Kemudian angka mana yang kita ingin ubah Agar supaya angka desimalnya terutama yang Data tabelnya adalah number macam ini Contoh satuan GTI Maka disini Ada angka desimal kita ubah Yang awalnya Kita lihat Yang awalnya ada 2 desimal Macam ini Di belakang koma Ada 2 0 0 Atau mungkin angka yang lain Maka kita akan ubah Di cap Kita taruh 0 0 di belakangnya Ambil satuan GTI Lalu angka desimal kita ganti 0 Artinya kita angka desimal Angka desimal kita hilangkan Kita coba lihat Yes Artinya kita telah Merubah kemudian kita simpan Maka Angka desimal yang di belakangnya sini Adalah hilang Coba yang kedua Tentang harga Juga sama Caranya adalah Klik design view Jadi harga sini Angka desimalnya kita ganti 0 Kemudian kita close Dan kita Duduk Dengan disimpan Dan kita lihat lagi Maka angka desimal di belakangnya sini Sudah Menjadi Hilang 0 0 0 nya hilang Yang kedua Itu adalah Tentang Query Query pembelian Terdiri dari ini Kebetulan ini sudah hilang Karena menjadi satu Kesatuan jadi atas Kemudian kita Kepingin kasih Angka desimal Belakangnya 2 Itu adalah Dengan cara Kalau query Itu Design view dulu Awalnya Lalu mana yang akan kita Kasih angka desimal Adalah Satuan GTY Atau harga Yang awalnya Angka desimalnya hilang Karena pengaruh tabel tadi Perubahan tabel Sekarang kita taruh Ada 2 angka desimal Di belakangnya GTY Itu dengan cara Klik design view Kemudian klik disini Nah Di sebelah property sheet Itu ada Tulisan format disini Kita kasih standar Kemudian decimal places Kita kasih Desimal 2 Misalkan Maka nanti Satuan GTY ini Kalau kita Run Atau kita Buka Akan mengalami Sebuah perubahan Angka desimal Semacam Ini Dan lain sebagainya Itu pun harga Atau kita nolkan lagi Sama Dengan cara Itu Lalu Bagaimana tentang laporan Yang ada dalam program Akses Kita menutup yang awal dulu Disini ada Angka desimal Mungkin kita Kepungin Hilangkan juga Kita coba Itu dengan cara Adalah Klik kanan Disini Kemudian Design view Nah Kemudian Satuan GTY ini Kita klik disini Dan kita buka Di properties Sebelah sini Lalu disini Kita tawarkan Seperti biasa Format Desimal places Kita ganti nol Maka Satuan GTY Akan berubah Menjadi Tidak ada Angka Desimal Semacam ini Karena Sudah kita Ganti Menjadi Nol Saya pikir Untuk Gampang Merubah Angka desimal Kita Cukupi Sekian Dulu Dan Terima kasih